Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa usai memangsa kucing, seekor ular jenis sanca sepanjang 3 meter berhasil ditangkap petugas penanggulakan kebakaran dan penyelabatan dari pekarangan rumah warga di Jalan Khoir, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, menurut pemilik rumah, ular tersebut masuk ke dalam pekarangannya setelah kebun yang ada di belakang rumah dibersihkan. Beginilah detik-detik saat petugas penanggulakan kebakaran dan penyelabatan atau gula karpat mengevakuasi seekor ular jenis sanca di pekarangan rumah warga di Jalan Khoir, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ular sepanjang 3 meter ini dievakuasi petugas gula karpat saat bersembunyi di dalam saluran air kolam renang usai memangsa seekor kucing milik penghuni rumah. Ular itu sedang lapar lalu memangsa kucing peliharaan Bapak Depit. Untuk panjang ularnya kira-kira berapa meter ya Pak? Panjang ular tersebut kurang lebih 3 meter dengan diameter 15 senti. Sementara itu pemilik rumah mengatakan ular ini diduga berasal dari area kebun tepat di belakang rumah yang sempat dibersihkan beberapa waktu lalu. Tapi pikiran saya itu mungkin dari malam ya dia udah tahu disini ada kucing mungkin dia udah tahu ada makanan disini mungkin dia udah menggudi dalam situ ya tapi lebih tepatnya sih gak tahu berapa lama disitu. Itu di belakang kita ada kebun ya ada kebun kosong ini memang waktu beberapa waktu lalu itu sempat ditebang-tebangin kan mungkin karena efek ditebang-tebangin itu mereka larinya ke rumah sini. Saat ini ular spesies rektikulatus tersebut sudah dibawa ke gantor pemadam kebakeran Pasar Minggu untuk diserahkan kepada pencinta reptil guna dikembalikan ke habitat aslinya. Dari Cekerta Sofian Firdaus, Anius Pelaporkan